Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdadillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala adihi wa sahbihi Wa mawawalah Amma fa'du Kita lanjutkan kembali Kajian tafsir surah Maryam Malam ini akan kita pelajari Ayat yang ke-41 sampai 45 A'udzubillah Nabi Ibrahim Dalam Al-Quran Inna hukana siddiqan nabiya Sesungguhnya Beliau adalah Orang yang sangat jujur Dan seorang nabi yang mulia Ida qala li'abihi Ketika itu Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya Ya abadi Wahai bapakku Lima ta'budum ala yasma'u wa la yubsir wa la yugni angka say'ah Mengapa Bapak menyembah Sesuatu yang tidak bisa mendengar Tidak bisa melihat Dan tidak bisa Bermanfaat Sedikitpun Untuk bapak Ya abadi Wahai bapakku Inni qadja'ani minal ilmi Malam ya'tika Sungguh telah datang kepadaku Ilmu yang tidak Datang kepadamu Fattabi'ni Maka ikutilah aku Ahdika siraton sawiya Aku akan memberimu petunjuk Kejalan yang lurus Ya abadi Wahai bapakku La ta'budis syaiton Janganlah engkau menyembah syaiton Inna syaitona kana li rahmani asiya Sesungguhnya syaiton itu Sangat terhaka Kepada Allah Yang Maha Rahman Ya abadi wahai bapakku Inni akhofu Aya masfaka azabun minal rahman Sungguh aku takut Engkau akan ditimpa azab Dari Allah yang Maha Rahman Fatakuna li syaitoni waliyah Dan engkau menjadi Pembela Untuk syaiton Qala Asyaikh Abdul Rahman Ibu Nasir As-Sadi Rahimah Ta'ala Fi Tafsirihi Acalul Qutubi Wa afdaluha Wa a'laaha Hada al-Qitab Al-Qitab Al-Mubin Wa al-Dhikr al-Hakim Fa'in dhukir Afihi al-Akhbaru Kanat Asdaqal Al-Akhbari Wa a'haqqaha Wa indhukirafihi Al-Amru Wa al-Nahyu Kanat Ajallal Awamiri Wa al-Nawahi Wa a'dalaha Wa a'qsataha Wa indhukirafihi Al-Jazaa Wa al-Wa'du Wa al-Wa'id Hana Asdaqal Amba'i Wa a'haqqaha Wa a'atallaha Al-Al-Khikmati Wa al-Adli Wa al-Fadli Wa indhukirafihi Al-Anbiya Wa al-Mursalun Kanat Al-Mazqur Fihi Aqmala Min ghayrihi Wa afdala Wa lihada Kathira Ma Yubtiu Wa yu'idu Fih Fih Qasas Al-Anbiya'i Al-Ladina Ya'watil Al-Khalqi Al-Lahi Wa Al-Sabri Ala Dhalik Wa al-Makamat Al-Fakhirati Wa al-Manazil Al-Aliyati Fadakarallahu Fadakarallahu Fih hadis surah Jumlatan Min al-Anbiya'i Ya'murwahu Rasulahu Ayyadkurahum Li'anna Fi zikrihim Idhara' Asfana'i Al-Lahi Wa'alayhim Wa Bayana Fadlihi Wa Iksanihi Ilaihim Wa Fih Al-Hassu Ala'l-Iymani Fihim Wa Mahabbatihim Wa Lididak Fihim Kitab yang Paling Mulia Yang Paling Utama Yang Paling Tinggi Kedudukannya Adalah Kitab Al-Quran Yang Jelas Ini Pengingat Yang Sangat Pijaksana Jika Disebutkan Dalam Al-Quran Berita-berita Maka Berita-berita Itu Adalah Berita Yang Paling Benar Dan Yang Paling Berhak Diterima Jika Disebutkan Dalam Al-Quran Perintah Dan Larangan Maka Perintah Dan Larangan Itu Menjadi Perintah Yang Paling Mulia Dan Larangan Yang Paling Mulia Yang Paling Adil Jika Disebutkan Di Dalam Al-Quran Tentang Balasan Janji Dan Ancaman Maka Akan Menjadi Berita Yang Paling Benar Yang Yang Paling Berhak Diterima Yang Paling Menunjukkan Hikmah Keadilan Dan Keutamaan Jika Disebutkan Dalam Al-Quran Para Nabi Dan Rasul Maka Nabi Dan Rasul Yang Disebutkan Pasti Lebih Sempurna Daripada Yang Lain Dan Lebih Utama Oleh Sebab Inilah Seringkali Allah Memulai Dan Mengulang Ulangi Kembali Kisah-kisah Para Nabi Yang Mana Allah Memberi Keutamaan Mereka Lebih Dari Yang Lain Allah Angkat Kedudukan Mereka Allah Tinggikan Urusan Mereka Dengan Sebab Mereka Melaksanakan Kewajibannya Dengan Baik Dari Beribadah Kepada Allah Mencintai Allah Kembali Kepada Allah Melaksanakan Hak-hak Allah Dan Hak Hamba Mengajak Makhluk Kejalan Allah Sabar Dalam Menghadapi Itu Semua Dan Memiliki Kedudukan Yang Membanggakan Serta Kedudukan Yang Sangat Tinggi Maka Allah Dalam Surat Maryam Ini Menyebutkan Sejumlah Nabi Allah Perintahkan Rasulnya Untuk Menyebutkan Mereka Karena Dengan Menyebutkan Kisah-kisah Para Nabi Itu Akan Menampakkan Pujian Allah Akan Menampakkan Pujian Untuk Allah Dan Untuk Para Nabi Tersebut Menjelaskan Keutamaannya Dan Kebaikannya Untuk Para Nabi Tadi Dan Di Dalam Kisah-kisah Para Nabi Itu Terdapat Anjuran Untuk Mengimani Mereka Mencintai Mereka Dan Meneladani Mereka Fakala Wadkur Fil Kitab Ibrahim Innahu Kana Siddiq Nabiya Cama Allah Lahu Bain Siddiqiyati Wal Nubuwati Fasiddiq Kathir Sidqi Fawas Sadiq Fi Aqwalihi Wa Af'alihi Wa Ahwalihi Al Musaddaq Bikulli Ma Al Musaddaq Bikulli Ma Umir Bitasdiki Bih Wa Jadika Yastalzimu Al Ilma Al Adhima Al Wasila Ila Al Kalbi Al Muqsia Fihi Al Mujib Al Yaqini Wal Amal Assalih Al Kamil Wa Ibrahim Al Al Salaam Wa Afdol Al An Biya Kullihim Ba Da Muhammadin Sallallahu Al Sallam Wa Al Al Thalish Lid Tua'if Al Fadilah Wa Hual Lazi Ja'al Allah Fi Duryatihi An Nubuwata Wal Kitabah Hual Lazi Da'al Khalqa Il Allah Was Sobar Ala Mana Lahu Min Al Adab Al Adim Fada'al Qariibah Wal Ba'idah Wujtahadah Fi Da'wati Abihi Mahma Amkanahu Wadakar Wahum Raja'atahu Iyahu Allah Ta'ala Berfirman Dan Sebutkanlah Kisah Nabi Ibrahim Yang ada Dalam Al-Kitab Yaitu Al-Quran Sesungguhnya Nabi Ibrahim Itu Adalah Orang Yang Sangat Jujur Dan Nabi Yang Mulia Allah Mengumpulkan Untuk Nabi Ibrahim Antara Kejujuran Dan Kenabian Orang Yang Disebut Siddiq Adalah Orang Yang Sangat Jujur Jujur Ucapannya Jujur Perbuatannya Jujur Seluruh Keadaannya Membenarkan Semua Yang Diperintahkan Untuk Dibenarkan Untuk Mencapai Derajat Asiddiq Memerlukan Ilmu Yang Sangat Besar Yang Bisa Sampai Tembus Dalam Hati Yang Bisa Mempengaruhi Hati Yang Menyebabkan Keyakinan Yang Kuat Dan Amal Salih Yang Sempurna Nabi Ibrahim Adalah Nabi Yang Paling Utama Diantara Semua Nabi Setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alih Wasallam Beliau Adalah Bapak Yang Ketiga Untuk Kelompok Kelompok Yang Utama Beli Nabi Yang Allah Jadikan Keturunan Keturunannya Menjadi Nabi Semua Dan Menerima Kitab Beli Yang Mengajak Makhluk Kejalan Allah Beli Yang Sabar Dalam Menerima Siksaan Siksaan Yang Sangat Besar Beliau Mengajak Sanak Kerabat Yang Dekat Dan Yang Jauh Tersungguh Untuk Mendakwai Bapaknya Sedapat Mungkin Siksaan Tak 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 Budu As Naman Na Kisotan Fidat Hatiha Wafi Af Alihah Fala Tas Ma'u Wala Tubesiru Wala Tambliku Li Abitiha Naf Aw Wala Zorra Fala Tambliku Li Amfusiha Syai'an Minan Nafi Wala Takdiru Al Syai'in Minan Dafi Fahada Purhanun Jaliun Jallun Ala Anna Ibadatan Nakisi Fidatih Waf'adihi Mustaqfahun Aklan Wasyara'an Wajalla Bitan Bihi Wa Isyaratihi Andal Ladi Yajibu Wayusinu Ibadata Malahu Al-Qabal Alladhi Layanallu Ibadu Nikmatan Illa Minhu Wala Yadfa'u Anu Naqmatan Illa Hu Wawallahu Ta'ala Allah Sahana Wata'ala Menyebutkan Bagaimana Nabi Ibrahim Mengajak Dialog Bapaknya Allah Ta'ala Menyampaikan Ingatlah Ketika Nabi Ibrahim Berkata Kepada Bapaknya Kami Menjadikan Bapaknya Senang Menyembah Perhala Wahai Bapakku Kenapa Engkau Menyembah Sesuatu Yang tidak Bisa Mendengar Tidak Bisa Melihat Dan Tidak Bisa Bermanfaat Sedikitpun Untukmu Artinya Kenapa Engkau Menyembah Perhala Yang Edatnya Saja Kurang Kurang Juga Perbuatannya Tidak Bisa Mendengar Tidak Bisa Melihat Tidak Mampu Memberi Manfaat Untuk Orang Yang Menyembahnya Juga Tidak Bisa Menolak Mardorat Bahkan Perhala Itu Tidak Mampu Sedikitpun Memberi Manfaat Untuk Diri Mereka Sendiri Tidak Mampu Sedikitpun Menolak Mardorat Untuk Dirinya Sendiri Ini Merupakan Bukti Yang Jelas Yang Menunjukkan Bahwasannya Menyembah Sesuatu Yang Kurang Baik Dalam Datnya Maupun Perbuatannya Dianggap Sesuatu Yang Jelek Menurut Akal Dan Syariat Peringatan Dan Isyarat Tersebut Menunjukkan Bahwa Yang Wajib Dan Layak Disembah Adalah Yang Memiliki Kesempurnaan Yang Mana Hembah Tidak Bisa Mendapat Nikmat Kecuali Dari Dia Tidak Bisa Menolak Adab Kecuali Dia Dan Dialah Allah Subhanahu Wata'ala Ya Abadih Inni Qad Ja'ani Minal Ilmi Malam Ya'tika Ayya Abadih La Tahkirni Watakulu Inni Ibnuka Wa Inna Indaka Malaysa Indi Fal Qad A'tani Allahu Minal Ilmi Malam Yuktika Wal Maksud Min Hada Qauluhu Fattabi Ni Ahdika Siratan Sawiyyah Ay Mustaqiman Muqtadilan Wa Wa Ibadat Allah Wahdahu La Sarikalahu Wa To'atuhu Fi Jami'il Ahwadi Wa Fihada Min Lutfil Khitabi Walinihi Mahla Yakfah Fa Innahu Lam Yakul Ya'abati Ana Alim Wa Anta Jahil Au Laisa Indaka Minal Ilmi Syait Wa Innama Atta Bisighatin Takta Bi Anna Indi Wa Indaka Ilma Wa Anna Alladhi Wasola Ilayyah Lam Yasin Ilaykah Wa Lam Yaktika Fayan Bagilaka Antat Tapi Al Hujjata Wat Tangkada Laha Wahai Bapakku Sungguh Telah Datang Kepadaku Ilmu Yang Tidak Datang Kepadamu Artinya Wahai Bapakku Janganlah Engkau Meramehkan Aku Dengan Mengatakan Sungguh Aku Adalah Anakmu Sungguh Di sisimu Ada yang Tidak Ada pada Sisiku Tetapi Allah Memberiku Ilmu Yang Tidak Diberikan Kepadamu Maksud Dari ini Semua Adalah Ucapan Nabi Ibrahim Ikutilah Aku Aku Akan Memberimu Petunjuk Kejalan Yang Lurus Yang Lurus Yakni Beribadah Kepada Allah Saja Tidak Menyekutukan Allah Dengan Apapun Mentaati Allah Dalam Segala Keadaan Di Dalam Ucapan Ini Terdapat Tutur Kata Yang Lemah Lembut Yang Tidak Samar Lagi Sungguh Nabi Ibrahim Tidak Berkata Wai Bapakku Aku Berilmu Kamu Boda Juga Tidak Mengatakan Aku Engkau Tidak Memiliki Ilmu Sama Sekali Tetapi Nabi Ibrahim Menggunakan Tutur Kata Yang Intinya Aku Dan Kamu Punya Ilmu Tapi Ilmu Yang Sampai Kepadaku Ada Yang Tidak Sampai Kepadamu Sehingga Engkau Harus Mengikuti Hujah Dan Tunduk Dengan Hujah Yang Ada Padaku Ya Abadi La Ta'budi Saitan Di Anna Man Abada Ghair Allah Fakat Abada Saitan Kama Kama Kala Ta'ala Alam A'had Ilaikum Ya Bani Adam Alla Ta'bud Saitan Inna Ulakum Adub Mubin Inna Saitan Kana Lirahmani Asiya Faman Taba' Khutu Tuhatihi Fakat Ittahodahu Waliyah Wa Kana Asiyan Lillahi Biman Zilat Saitan Wa Fidhikri Idhafati Isyani Ila Semen Rahman Isyarat Ila Annal Ma'asiyah Tamna Ul Abda Min Rahmat Allah Wa Taghriku Ali Ab Wabah Kama An Atta'ah Akbar Asbab Lina Rahmat Wa Lihada Kala Ya Abadi Inni Akhauf Ayya Mas Fakadab Min Ar Rahman Ay Bisababi Israrika Alal Kufri Wat Tamadika Fit Tughyani Fatakuna Disyaitani Waliyah Ay Fit Dunya Wal Akhirah Fatanzilu Bimanazilihi Addamimah Wat Tertau Fimarat Il Wahimah Fatad Rujul Khalil Al Fatad Dar Raja Al Khalil Al Salam Bidakwati Abihi Bil Ashal Fal Ashal Fa Akhbarahu Bi Ilbihi Anna Dhalika Mujibun Litibai Ka Iyaya Wa Annaka In At Tani Itadaytu Ilah Sirat Mustaqim Thumma Nahahu An Ibadat Shaitan Wa Akhbarahu Bima Fiham Al Mabar Thumma Haddarahu Iqab Allah Wa Naqmatahu In Aqam Ala Hali Wa Annahu Yakunu Waliyan Di Saitan Falam Yan Jahadat Du'a Bidhali Kasyaki Wa Ajaba Bijawabin Jahil Nah Wahai Bapakku Janganlah Engkau Menyembah Saitan Karena Orang Yang Menyembah Selain Allah Maka Sungguh Telah Menyembah Saitan Sebagaimana Allah Ta'ala Bapak Firman Bukankah Aku Telah Menetapkan Kesepakatan Kepada Kalian Wai Bani Adam Agar Kalian Semua Tidak Menyembah Saitan Karena Saitan Itu Adalah Musuh Yang Nyata Bagi Kalian Sesungguhnya Saitan Sangat Turhaka Kepada Allah Yang Maha Rahman Maka Siapa Yang Mengikuti Langkah Langkah Saitan Maka Sungguh Telah Menjadikan Saitan Sebagai Walinya Dan Saitan Dan Dia Dianggap Permaksiat Kepada Allah Seperti Saitan Penyebut Penyebutan Al-Isyan Yang Disandarkan Kepada Nama Rahman Menunjukkan Isyarat Bahwa Kemaksiatan Itu Bisa Mencegah Hamba Dari Rahmat Allah Bisa Menutup Pintu Pintu Rahmat Atas Hamba Allah Sebagaimana Ketaatan Merupakan Sebab Terbesar Untuk Mendapatkan Rahmat Allah Oleh sebab Itulah Nabi Ibrahim Berkata Wahai Bapakku Sungguh Aku Takut Engkau Ditimpa Adab Dari Allah Yang Bahar Rahman Artinya Dengan Sebab Engkau Terus Menerus Di Atas Kekufuran Engkau Terus Menerus Di Atas Kedolimu Yang Menyebabkan Engkau Menjadi Pembela Saiton Di Dunia Dan Di Akhirat Engkau Telah Menempat Di Tempat Saiton Yang Tercelah Engkau Telah Ikut Nah Tinggal Di Tempat Tempat Saiton Yang Rendah Nabi Nabi Ibrahim Al-Khalil Al-Islam Secara Pertahap Mendakwai Bapaknya Mulai Dari Yang Paling Mudah Kemudian Yang Mudah Pertama-tama Nabi Ibrahim Menghabarkan Tentang Ilmu Yang Didapatkan Nabi Ibrahim Yang Dengan Itu Diharapkan Nabi Ibrahim Yang Dengan Itu Mengharuskan Engkau Mengikuti Aku Dan Jika Engkau Mentaatiku Aku Akan Memberimu Petunjuk Kejalan Yang Lurus Kemudian Setelanjutnya Tahap Berikutnya Nabi Ibrahim Melarang Bapaknya Menyembah Saiton Dan Menghabarkan Bahwa Menyembah Saiton Itu Mendatangkan Madorat Kemudian Mengingatkan Bapaknya Dari Hukuman Allah Jika Terus Menerus Seperti Itu Keadaannya Dan Akan Menjadi Pembela Untuk Saiton Akan Tetapi Ajakan Ini Tidak Dikubris Oleh Bapaknya Yang Celaka Itu Bahkan Menjawabnya Dengan Jawaban Yang Sangat Bodoh Nah InsyaAllah Jawaban Bapaknya Akan Kita Baca Pertemuan Yang Akan Datang Ya Serul Wallahu Ta'ala A'lam Baik Di dalam Ayat Yang Ke 41 Sampai Yang Ke 45 Dari Surah Maryam Digambarkan Dengan Cukup Jelas Bagaimana Nabi Ibrahim A.S. Dalam Mendakwai Bapaknya Beliau Sangat Berharap Bapaknya Bisa Kembali Ke jalan Yang Benar Berharap Bapaknya Kembali Ke jalan Allah Dan Tidak Mengikuti Jalan Jalan Saiton Nabi Ibrahim Dengan Penuh Hikmah Berdakwah Kepada Bapaknya Dengan Ucapan Yang Sangat Sopan Dan Lembut Dan Menyampaikan Secara Bertahap Dari Yang Paling Mudah Kemudian Yang Mudah Itu Semuanya Usaha Yang Dilakukan Oleh Nabi Ibrahim Untuk Mendakwai Bapaknya Nah Maka Dari Ayat-ayat Ini Kita Bisa Mengambil Beberapa Pelajaran Fiha Fawait Al-Faidatul Ula Al-Faidatul Mubin Wad-Zikru Hakim Wah Al-Quran Al-Karim Kitab Yang Paling Mulia Yang Paling Utama Yang Paling Tinggi Kedudukannya adalah kitab yang nyata ini yang padanya terdapat peringatan yang bijaksana yakni Al-Qur'adul Karim Al-Qur'adul Karim adalah kitab suci yang paling mulia paling utama paling tinggi kedudukannya disisa Allah SWT dibandingkan kitab suci yang lain Asaniah Al-Anbiya'u wal-mu'salun Al-Anbiya'u Al-Anbiya'u'l-Qur'adul Karim adalah mahluk yang paling sempurna dan yang paling utama na'am Al-Anbiya'u'l-Qur'adul Karim Al-Anbiya'u'l-Qur'adul Karim melaksanakan hak Allah dengan baik menunaikan hak hamba dengan baik mengajak mahluk kejalanan Allah dan sabar atas atas itu semua Asalisa'u'l-Qur'adul Karim Al-Anbiya'u'l-Qur'adul Karim Al-Anbiya'u'l-Qur'adul Karim Al-Anbiya'u'l-Qur'adul Karim Al-Anbiya'u'l-Qur'adul Karim menyebutkan kisah-kisah Nabi dan Rasul berarti menampakkan pujian untuk Allah dan untuk mereka dan menjelaskan keutamaan dan kebaikan Allah untuk mereka Al-Faidatu'a'l-Qur'adul Karim Al-Khassu'l-Al-Iman Bil-Anbiya'u'l-Mursalin Wa Mahabbatihim Wal-Iqidda'bihim Anjuran untuk beriman kepada para Nabi dan Rasul mencintai Mereka'u'l-Qur'adul Karim Al-Faidatu'a'l-Qur'adul Karim Al-Faidatu'a'l-Qur'adul Karim Al-Faidatu'a'l-Qur'adul Karim Al-Faidatu'a'l-Qur'adul Karim Al-Faidatu'a'l-Qur'adul Karim Dan bahwa sesungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah kekasih Al-Faidatu'a'l-Qur'adul Karim Nah Taib Kita lanjutkan Faidahnya setelah Adat Isya' Tafaddul Farqufi' Taib Kita lanjutkan Al-Faidatu' 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 Walinuhu. Amabal walidai. Walaukana. Kasiraini. Walaukana. Nunya panjang ya. Kasiraini. Masruiyatu. Lutfil khitabi. Walinihi. Masruiyatu lutfil khitabi. Walinihi. Amabal walidaini. Walaukana. Kafiraini. Disyariatkan untuk. Berbicara dengan. Lemah lembut. Di hadapan. Di hadapan. Kedua orang tua. Sekalipun mereka. Berdua kafir. Insyaallah ya. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Tutur katanya. Lemah lembut. Walaupun bapaknya kafir. Lalu bagaimana. Kalau seandainya. Kedua orang tuanya muslim. Maka harus. Lebih. Lemah lembut. Lagi. Berkata. Dengan tutur kata. Yang lemah lembut. Di hadapan. Kedua orang tua. Itu kebanggaan. Bukan. Sesuatu yang rendah. Lantang. Berani. Kasar. Itu bukan kebanggaan. Tapi itu kerendahan. Dan kehinaan. Ingat. Di depan orang tua. Yang kafir saja. Harus. Bisa lemah lembut. Apalagi di depan. Orang tua. Kita yang muslim. Barqofikum. Nah. Ini saya. Sampaikan secara khusus. Tentang masalah ini. Ya. Kepada semuanya. Khususnya. Para santri. Sekalian. Ketika telepon orang tua. Ketika. Ada orang tuanya. Yang menjenguk. Atau bahkan besok. Ketika kalian pulang libuhan. Ingat. Ya. Latihlah. Lisan kalian. Yang mungil-mungil itu. Untuk bisa. Ber. Berkata. Yang lemah lembut. Bertutur kata. Yang sopan. Lemah lembut. Kepada. Kedua orang tua. Sekalipun orang tuanya kafir. Apalagi dia muslim. Ya. Nah. Walaupun. Tidak. Seman hajj. Dengan kita. Masya Allah. Ya. Tetap. Tutur katanya. Lembah lembut. Barkovikum. Al-Faidah itu. Asabi'ah. Masru'iyah itu da'wah. Masru'iyah itu da'wati. Al-Qaribi wal-Ba'id. Masru'iyah itu da'wati al-Qaribi wal-Ba'id. Masru'iyah itu da'wati al-Qaribi wal-Ba'id. Disari'atkan untuk mendakwai kerabat yang dekat dan yang jauh. Masru'iyah. Rasip. Walasiya ma'a.. Walidai heh. disyariatkan mendakwah atau berdakwah kepada kerabat yang dekat dan yang jauh terutama atau lebih-lebih kedua orang tuanya jadi kalian harus benar-benar fokus mengajak kedua orang tua ke jalan yang benar tidak boleh putus asa dengan cara yang lemah-lembut ditoakan dimanapun kalian yang berada selama mereka masih hidup terus berusaha berjuanglah supaya mereka mati dalam keadaan muslim mu'min mu'ahid ya dan diatas sunnah berjuang berjuang terima kasih anna man abada ghairallahi fakat abada sayton bahwa orang yang menyembah selain Allah berarti dia telah menyembah sayton mengapa demikian karena orang itu berarti mentaati seruan sayton walaupun yang dia sembah itu berhala atau jin atau pohon ya tapi dia tetap dikatakan menyembah sayton karena kearti dia telah mentaati sayton untuk berbuat kesirikan itu nah al-faidah itu atasiah faidah yang ke-9 annal ma'asiyah tamna'ul abda min rahmatillah wa tagliku alaihi abu'abaha kama annal ta'ata akbarul asbabi linaili rahmatih bahwa kemaksiatan kemaksiatan bisa menghalangi hamba mendapatkan rahmat Allah ta'ala bisa menutup pintu-pintu rahmat Allah atasnya sebagaimana ketaatan merupakan sebab terbesar untuk mendapatkan rahmat Allah s.w.t jadi kalau kalian ingin mendapat rahmat dan barakah dari Allah tidaklah bersungguh-sungguh untuk mentaati Allah ta'ala dan meninggalkan kemaksiatan kemaksiatan nah semoga Allah ta'ala menjadikan kita masuk ahlu ta'ah dan dijaga dari segala bentuk kemaksiatan amin al-fa'idah itu al-asy'ah nah fa'idah yang ke sepuluh an-da'wah la buddha minat tadri an-da'wah la buddha minat tadri khususan khususan dakwatul walidain bil ashal fal ashal dakwah itu harus bertahan khususnya mendakwai kedua orang tua harus dimulai dari yang paling mudah diterima kemudian baru yang mudah lainnya nah kalian harus melihat ini bapakku ibuku ini paling mudah menerima masalah apa ya nah kalau diajak bicara itu paling mau diajak itu masalah apa maka itu yang harus dimulai dulu ya nah tertahap pelan-pelan setelah itu baru diajak ke sesuatu yang inti nah jadi butuh siasat kalau mendakwai kedua orang tua ya gak langsungan ya butuh metode yang benar-benar pas nah bapak sama ibu itu kalau diajak bicara masalah akhlak yang baik itu enak nah sudah masuk saja lewat situ ya diajak bicara tentang akhlak yang baik habis itu dia harus dikiring memperbaiki yang lain tauhidnya kidahnya manhadnya ya bertahap gak bisa langsung sekaligus begitu apalagi kalau kelihatan alot sama aja gak respon ya atau menghindar nah ya jangan putus asa terus kita dakwai dengan cara yang lemah-lembut misalkan liburan ini kalian targetnya mendakwai bapak dan ibu dalam urusan apa begitu ya nah yang paling mudah dulu liburan berikutnya urusan yang lain kemikian ingat butuh waktu untuk bisa menerima ajarkan dakwah itu kalau Allah memberi daya kalau gak memberi daya nah bapapun hujah dan dalil yang kita sampaikan ditolak sebagaimana yang menimpa Nabi Ibrahim ahli setuah salah beliau itu sudah orang yang sangat jujur orang yang menjadi Nabi terbaik setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling sabar dalam menghadapi berbagai macam siksaan dan gangguan sudah sangat lemah lembut tutur katanya kepada orang tuanya sudah menerapkan metode al-ashal fal-ashal ya tapi Allah tidak mengendaki babaknya mendapat hidayah maka Nabi Ibrahim pun justru mendapatkan apa ini pengingkaran dan ancaman tidak malah ucapan terima kasih atau dianggap anak yang berbakti tapi malah mendapatkan penolakan pengingkaran dan bahkan ancaman maka dengan itu kita bisa mengambil ibrah memang hidayah taufik itu adalah wabendang Allah s.w.t urusan hati menerima kebenaran atau menolak itu haknya Allah kita cuma berusaha menyampaikan menjelaskan dan mendoakan selebihnya kita serahkan kepada Allah s.w.t wata'ala nah untuk penolakan dan ancaman bapaknya nabi ibrahim disampaikan dalam ayat-ayat sesudahnya insyaAllah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang ya seran umur subhanakallah maafi hamdik asadu'ala ilaha ilanta astaghfirullah wata'ala 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 selamat menikmati